Selamat siang, ini diskusi paralita pertama Hari ini kita sebenarnya ada bumi klien satu lagi cuma bumi capek Jadi kita ada Selwyn dari Stamps, itu adalah Customer Loyalty System ya Terus ada dari Zoco, bisa disebut social commerce ya? Ya, social commerce Boleh, masing-masing introduction dulu sendiri Tentang budinya dan susatannya Nama saya Selwyn, dan saya kerja di satu perusahaan yang namanya Stamps Dan Stamps ini adalah semacam Customer Loyalty Management Di mana kita berkaitan sama dengan restoran-restoran Jadi kalau misalnya kita, ini kan banyak kalau misalnya kita beri bagi bagi gitu ya Kan kita dapat Stamps kan, ngumpulin Stamps, habis itu bisa 10 Stamps diberi dengan 1 bagi Jadi misalnya, nah yang kita kerjain ini adalah sistem yang sama tapi basisnya digital Jadi bisa diakses dari website, ada iPhone app-nya, habis itu kita juga juga ada integrasi dengan POS Jadi kalau misalnya customer ke satu restoran dan dia punya POS-nya itu, kita tinggal masukin email address-nya aja Jadi email address dimasukin, kita tuh otomatis ngirimin email atau notifikasi ke customer bilang Karena Anda sekarang telah telah memikirkan beberapa tempat, jadi itu sih, kasih semuanya Oke, terima kasih Oke, terima kasih Cool Jadi aku ... Tuhan produk mereka, ini di jari kemari Karena ada di jari socialnya banyak orang yang mau ditara ke sport ên tentang produk produ snapped Dan mereka punya banyak follower재 dan mereka mau mendapat sedikit wan kalau ada orang lain yang dihambil produk itu jadi mereka punya penganu dan Soko menggabungkan berdua dan menawarkan kesempatan mendapat wan untuk social improvement dan tim Soko datang dari Barcelona dan kami sudah 7 bulan bebit di sini dan mau mulai disini untuk pasar Indonesia dan kami kerja sama pasar Indonesia dan sama inkubator dari Barcelona juga Terima kasih Boleh pertama, obviously, saya mau tanya Why Python? Kalau sudah sudah siapa juga Kenapa pilih Python? Dari sisi kita, kita melihatnya satu ya Python itu sangat simple ya dan kalau misalnya kita bikin business startup yang kita pentingin itu sebenarnya adalah teamwork ya salah satu prinsip dari Python yang kita suka itu adalah kalau coding itu harus bersihkan harus bersih, harus datang dibaca dan ini ya sangat penting kenapa? Karena satu prinsip itu sekarang kita ada sekitar 6 programmer dan setiap hari ya kita kan kerjaan pakai Jets ya jadi saat hari ini kadang-kadang saya menghandle modul ini abis itu besoknya lagi kalau ini sama orang lain lagi kerjain modul lain ya saya harus bisa takeover modul ini itu dan yang kira penting dari Python itu tuh adalah special development jadi private prototyping dan sebagainya jadi development teamnya itu sendiri udah, maksudnya kamu harus training dulu cari recruitmentnya itu prosesnya tidak? iya jadi sayangnya emang pengguna Python di Indonesia agak sebanyak pengguna PHP jadi dari sisi recruitment kita emang agak super good tapi yang kita review itu biasa adalah adalah fresh graduate fresh graduate yang pasti kita train untuk pakai Python jadi jadi saat aku mulai saat aku mulai dengan fokus aku harus pilih bahasa dan framework aku sudah memilih Django dan Python tapi ada pilihan lain juga chungunya dengan perm dengan framework Dancer yang aku suka juga tapi pada mulanya aku juga harus mengajarkan aku harus mengajarkan teman untuk mulai untuk mulai memprogram dan aku memilih Python karena lebih sulit untuk mengajarkan orang baru untuk mulai memprogram dan aku kira itu pilih-pilihan baik karena dengan Perlu mungkin dia akan takut jadi aku masih kira itu pilihan baik pertanyaan kedua what's your stack? berarti detail all the libraries your servers ya 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 Ini cukup mirip dengan Zoco ya, jadi kita pakai Jembo juga, untuk servernya kita pakai Ubuntu ya Ubuntu server yang sekarang 12.04, itu versi LPS yang terakhir Jatabiz pakai Postgres juga untuk hashing, kita pakai Memcash Habis itu kita ada sistem kayak Backgrowing juga ya Waktu itu kok berkahan ya, saya pernah membawakan satu talk tentang RQ ya Itu berdua sih, saya maksudnya itu pas dia versi 5.1 ya Pas versi 5.1 itu open source juga mirip kayak Celery tapi ini jauh lebih ringan Jauh lebih ringan dan kandung-kandung. Kita pakai Redis juga Redis itu semacam Memcash tapi dia ada Untuk khasis secara sendiri tuh untuk Untuk queuing-nya Jadi untuk job queue-nya Job queue-nya itu dia, RR-nya karena di server-nya Betul, karena kalau kita Satu web aplikasi itu kan kalau misalkan kita terima request Kita kan mau memberikan kayak respons yang dalam waktu yang secepat Jadi interaksi-interaksi dengan party API Kayak contohnya yang paling sering itu adalah mengirimkan email Mengirimkan email, kalau kita harus bicara ke SMTP server kan Nah SMTP server ini, kalau misalkan kita bicara sama mereka tuh mungkin membutuhkan waktu ya 200 lah Karena kan ada di luar data center Jadi supaya performance yang bagus, apa yang bisa lakukan Saat kita mengirimkan email ini Kita tuh lempar ke satu job queueing library Jadi kita cuma bilang aja kirimin email ke orang ini Nah habis itu kita udah mulai bisa langsung karyagal fresh content kepada visitor kita Nah, in the background habis itu kerjaan pengiriman ini di pick up oleh satu worker yang kemudian dilakukan tanpa nge-block fresh content kita Begitu sih, dari sisi library kita juga pakai banyak-banyak ya Tapi Yang mungkin bisa saya lakukan actually ya Kita ada satu file yang namanya requirements.xt Itu saat di point back, kita menginstall semua library Lagi-lagi nanti kita bisa kirimin Bukan kasih apa itu Sama-sama, bersama requirements game series We'll send it Oh iya, sesi Q&A-nya mungkin kayak 15 menit terakhir Satu dulu, satu dulu Itu ke-tiga, pertanyaan ketiga ini Jadi, what's the most difficult problem you solve during the development of the world in this class? I think Technically Technically sih sebenernya keeping it simple ya Jadi kita itu selalu percaya bahwa Kalau bikin satu aplikasi Semakin Semakin sedikit moving parts-nya Itu semakin baik Banyak yang nanya kenapa kita nggak Bikin aplikasi kita kayak di Amazon Pake di S3 Pake S3 S3 sih kita pake sih Tapi untuk backup doang ya Menurut saya itu tuh Saya nggak suka yang sama di S3 itu Karena terlalu kontraks Karena kita harus spin up lagi instance Habis itu kita harus bikin EBS lagi Habis itu di attach Habis itu Amazon sendiri juga hilang Habis itu karena EBS ini Lokasinya di banyak mesin Kadang-kadang IO itu Hmm Habis itu kedua ya Mereka bilang ya Disk ini Terkadang itu bisa fail Jadi kita harus Membuat arsitektur kita Supaya Bisa meng-handle Failure between disk-disk Buat kita startup kecil Itu terlalu rekod menurut saya sih Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah Kita boosting Itu di Reno Itu buat saya jauh lebih simple ya Jadi kayak semakin VPS aja Tapi kalau misalnya Dari hardware yang rusak Itu tuh mereka yang akan Mereka mencari kaya pangka yang pengen kisah gitu Jadi Sebagai Trade-outnya itu Kita Mungkin Gak bisa dibilang kayak Saya mau scale soundtrack 10 juta user itu Terus gampang itu ya Tapi dari sisi kita sih Belum ada problem seperti itu Track dan Itu untuk kayak Mungkin ada satu modul tertentu Yang sangat haki gitu Jadi menurut saya itu Baik-baik Modul tertentu Dan paling Pertu 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 Atau gak harus di Start-start Sebelum-sebelumnya juga Produk-produk lain Thumbnailing itu mungkin satu isu ya sebenernya ya Karena Yang kita Pakai kan sekarang adalah Modul yang namanya Isi thumbnail Tapi yang Kita ketemu ini adalah Isi thumbnail Penyimpanan Penyimpanan Thumbnail yang itu Di Local Belum ada Solusi Bagusnya Jadi apa yang kita lakukan adalah Sekarang kita membuat satu modul yang namanya Jembo Thumbnail Ini ada di GitHub juga, kita sudah pakai ini di salah satu proyek kita, dulu di Spanish, tapi sebentar lagi sih, pastinya akan kita pakai dan juga rilis di Packaging Breaks. Oke. Kalau di Jepung, tadi ada potong penghargaan apa yang saya mengatakan? Ya, kebetulan untuk fungsi, kami menggunakan jangko imajiki yang belum ada masalah dan bisa melakukan dia hanya ternei, tapi bisa bilang, aku mau nampak ini hitam putih, contohnya. Jadi, masalah yang paling besar atau yang paling sulit, ya, aku kiranya itu, ikiru untuk masa de pan, karena di starta ada panas-panas perubahan. Dan mungkin produk yang kami membuat bulan ini, bukan produk dari bulan de pan. Dan oleh karena itu, saat kami mau membangun sesuatu, dia tidak baik pikir, harus membangun ini. Tapi harus pikir, apa yang akan diperlukan di masa depan. Ya, dan membangun semua terpisah, agar nanti bisa membangun sesuatu lain dengan bagian kecil yang sudah dibangun. Mungkin pertama, dari joko sendiri bisa dilaksan dari agro, sementara user itu mesti mengapain kalau dia, nanti kan kamu berhasil? Aku mau menunjukkan sedikit tentang call, tapi cara, ini dia, cara-cara. Ini dia, cara-cara. Ini dia, cara-cara. Ini dia, cara-cara. Banyakkan rumahnya dulu. Tapi itu, tapi itu, ya, yang penting. yang membuat yang orang yang lalu dibisah. Oh ya, oke. Sekarang yang developing itu size-nya berapa? Di platform. Pasti karena itu develop semua atau ada designer? Pak Adin 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 Untuk Joko sendiri, dapat cardnya? Apakah ganteng merchant, terus kemudian mereka menggunakan segi produk yang menjual, mereka akan kondisi lagi? Siapa? Joko, karena yang tadi kan ada social influencers tadi? Ya, ada unta yang karena toko-toko siap bayar bagian, bagian harga, bagian harga produk kalau ada orang yang menjual produk. Jadi, toko-toko punya hubungan dengan Joko, dan toko-toko bayar Joko, dan Joko bayar Joko. Bisnis model kita itu, kita jadi partner dari restoran-restoran maupun retail-retail yang masuk ke dalam Stems. Jadi, apa yang kita tawarkan kepada mereka adalah software untuk maintain royalty dari customer mereka. Dan kita charge-nya itu per bulan dan per outlet. Jadi, kalau misalnya satu restoran itu ada tiga outlet, kita charge-nya sekian rupiah per outlet per bulan. Simple sih. Kalau teknis fit, itu flow dari merchant-nya itu sendiri gimana sih? Karena misalnya sebagai customer, dia datang ke kris kikre misalnya. Terus kemudian dia bilang, saya mau reading indah saya ini. Lalu kemudian merchant-nya misalnya apa? Oke. Jadi, program kita biasanya adalah, kita sebutnya merchant-driven ya. Jadi, customer yang di transaksi, biasanya kalau, biasanya merchant-nya itu tapi nanyain, Bapak udah jadi member atau belum? Sama kalau kita kadang-kadang ke Alfamart gitu ya pas mayat selalu ditanya. Udah member apa belum? Jadi, itu sama. Nah, jawabannya kan iya atau tidak kan? Kalau misalnya jawabannya iya, ya email bapak apa. Mereka langsung entry di dalam POS mereka dan POS-nya itu nembak API di takut. Jadi, POS-nya itu juga admin drop? Bapak. Jadi, kita ada API yang basisnya itu REST dan... Jadi, semua vendor harus punya POS kan Pak? At least, yang semua aplikasi bisa nge-nambak pinup API di takut. Iya. Ya, entah apakah itu POS atau kadang-kadang ada juga manual. Manual itu tidak? Lalu, itu yang mereka pake browser masukin email orang ini. Habis itu mereka belanjain lain-lain. Kalau gini, ya seperti itu. Iya. Selain itu juga ada beberapa website e-commerce kayak ClickIt, mereka juga pakai stamp. Mereka pakai stamp juga. Jadi, setiap kali customer belajar di ClickIt, mereka dapat stamp-stamp ini yang bisa dipakai di alis-alis-alis-alis-alis-alis-alis-alis-alis. Ini pertanyaan kedua terakhir sebelum tanya jawab. yang mau nanya. Jadi, siap-siap. Minta-siap. Minta-siap. Advantaj sama dis-alis-alis-alis-alis-alis-alis-alis-alis-alis-alis-alis-alis-alis. Yang ini mereka berikan kembali tentang contohnya yang lain-lain. Yang ini berikan komunitas. Yang ada dakah yang dibincangkan tentang apa yang lain lain di agama Sini? Yang ini berikan tiefisat yang dipercaya. Sebenarnya, pula-kapan dari Sini ini berikan pembelian orang. Yang ini berikan yang ada di pertabungan dalam aplikasi yang lain. lebih jelas dan disavantage ada masalah di Python dengan unicode unicode seperti itu tapi banyak disavantage disavantage sudah dengan virtualen contohnya bisa mengatur semua dan bisa pilih versi yang kamu mau dan kalau semua teratur tidak ada masalah lagi jangko versi versi 1.6 dan ada masalah karena harus update beberapa hal di jangko ada update di mana harus harus ganti user model tapi itu bukan masalah itu lain update 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 tadi saya sudah menjelaskan cara kalau kalau di sisi disavantage mungkin ini bukan teknis karena dari skala teknis mungkin ada yang bilang konkurrensi itu di Python mungkin tidak gampang seperti Go dan abis itu package management kalau misalnya pas kita mulai itu 3-4 tahun yang lalu itu memang rada-rada ribet sih tapi sekarang kan sudah sudah solve disavantage kita pakai Python itu mencari orang yang jadi kalau misalnya ada yang mau melihat jadi kalau misalnya ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang jadi untuk yang baru-baru bikin ini sebenarnya saya rekomen kita sih happy pakai Python tapi kembali lagi sih kita merasa kalau bikin startup itu faktis kan bukan cuma alasan satu-satunya untuk startup startup itu berhasil atau enggak ya banyak alasan lain sih masalah business model masalah yang mengerjain salesnya siapa habis itu masalah tanya juga ya kalau misalnya sesuatu terlalu canggih atau misalnya masyarakat itu menerima ya itu enggak berhasil juga sih jadi saya sih lebih terasa itu ada banyak alasan lain selain teknis yang membuat startup startup itu berhasil atau gagal tapi kalau dibilang apakah saya akan pakai Python lagi itu sih iya karena masih enggak ada tingginya iya karena satu karena tingginya sudah ada dan kedua emangnya kita suka berhasil untuk startup dan aku ya perlu gunakan Python tapi aku akan pikir tentang pilihkan nai aku akan tentang iPhone atau Ruby on Rails atau PHP tapi tentang aku mau aku mau program di server atau di browser karena ada 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 aplikasi semua ada di server dengan javascript contohnya dengan Meteor.js contohnya contohnya jadi pilihan aku pira ada untuk atau ada antara memprogram di server di javascript atau di server dengan Python atau di client dengan javascript tapi kalau aku memilih di server ya aku menyenangkan Python sekarang prosesnya masih jalan? ya masih jalan karena di tempat kami ada banyak startup yang mau mulai disini ada banyak dari Barcelona banyak dari sini dari Asia Tenggara juga dan akan di permukaan banyak banyak pekerja jadi kalau kalian suka startup akan dapat banyak namanya itu Creative Homehouse Creative Homehouse Homehouse atau Jogo dari jogo.com dan di LinkedIn bisa cari aku sesi tanya jawabnya dimulai dari dari ya tadi tanya tanya Revis untuk untuk menangani value itu apakah hanya untuk section saja atau untuk any data yang pakai untuk story session itu satu habis itu yang kedua itu adalah untuk tuning karena Revis itu ada paksanya sekarang emang banyak yang bilang ya kenapa tidak pakai NoSQL itu tapi menurut saya sih menurut saya NoSQL itu cuma berguna untuk aplikasi-aplikasi tersebut aja kenapa karena di saat di dalam satu bisnis itu seringkali kita melakukan analisis data yang dan untuk melakukan analisis data kebanyakan data kita adalah relational kayak contohnya kita kan ada customer-customer ada customer-customer abis itu kayak kalau misalnya mau tahu mereka melakukan apa aja selama bulan terakhir itu kan udah relational query jadi kayak 2-3 tahun lalu NoSQL itu mulai karena ya mereka bilang ada masalah dengan speed untuk write-nya mereka mau write-nya bisa cepat banget tapi ya kalau write-nya cepat banget ya berarti kita pas mempunyai itu akan lambat kenapa? karena dapat itu berstruktur jadi apa yang kita lihat ini sekarang adalah justru solusi-solusi yang dibilang NoSQL ini mulai menggembangkan fitur-fitur itu juga mengeskipunan juga kayak untuk kubiri datanya kayak mau bubibi sekarang mereka juga udah bisa melakukan kalau nggak salah adegan yang hal-hal seperti ini sih jadi maksud saya adalah ya kalau misalnya kerjaan seperti session yang cuma data habis itu ada kinoan kita pakai solusi yang NoSQL kayak Redis kalau misalnya untuk database utama terlalu kita pakai dengan Postgres apakah ada fashion managementnya habis itu nggak semua nyatakan itu masuk ke memory juga tersebut banyak fitur-fitur yang bisa kita pakai tersebut 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 nginx habis itu di belakang ini kita pakai gunnicorn ini saya atas spek yang cukup standar sih ya kadang-kadang selain gunnicorn sekarang popular juga pakai view SKI dulu apa center tapi sekarang agak-agak turunnya jadi jadi jenggo web server pakai gunnicorn habis itu di depannya akhirnya kita pakai indifax itu berapa saya masih tidak maksimal oh belum kita cukup secara efisien jadi kita pak dari sistem monitoring kita CPU kan cuma pakai 23% kita run sekarang kita ada sekitar 100.000an user ya CPU utilization-nya masih rendah sekali habis itu dari sisi RAM kita juga kurangnya di satu pinode yang HP-nya 40 dolar per bulan tapi oh itu 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 1.000 user 1.000 user 1.000 user 1.000 user jadi efisien ya dan dan HP-nya kalau 23 ada yang dan 2.000 user 2.000 user 1.000 user terima kasih telah menonton 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 Maksudnya, test itu dipakai untuk testing komponen-komponen terbentuk itu memang baik Tapi kadang-kadang ada juga komponen-komponen simpel yang cuma e-else itu doang Itu sebenarnya yang perlu test Kita kalo misalnya mengerjain, memastikan kayak 100% limit coverage itu ya perlu dibikin juga Bikin test itu kan berdua waktu kan, worth it apa engga Tapi kalo misalnya logiknya kompleks terus kadang-kadang ada merupakan komponen-komponen yang penting ya Itu best good disini, memang harus bisa Untuk test, sekarang Stance ada pake lagi Di Django contohnya ada high test py Yang dihormat 10�, kita bisa mengisi tanya Yang hal-kadang ada juta汉 yang bisa ny Yangashi ada pake lagi Yang kek посubat mengisi tanya Yang kong-kong semua Yang dihormat terkini Yang kedua, kita itu Yang kekos bawah Yang dihormat, kita berkisit Yang dihormat, yang ketiga Yang tanya kita bisa Yang dihormat, yang dihormat Masih 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 Dan aku lebih suka Cara lain Yang aku Membangun dengan Dekat Dekat program Namanya check rules Dan itu Itu check Di basis data Di basis data di server Tiontonya Semua yang gata Tiontonya Setia penguna Kuna 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 Ya Jadi bukan mulai dari kosong Dan Cek hanya itu Tapi mengambil 3.000 penguna Menambil 5.000 produk Jadi aku nangkut pertanyaannya Kayaknya lebih ke Dengan Setelah kan Agak tetap Terus kemudian banyak Sebenarnya Gimana cara menemukan Yang harus diperlukan Dan kalau misalnya Ternyata Ternyata Di mana Kan berarti Udah Sampai Ada 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 Solusi Karena Selalu bisa Bagaimana Sesuatu yang dihepit, dan ketika kita, karena itu, kita bertanya harus bisa bertanya di seapertinya di sana, seperti itu, karena selalu akan ada di history, dan kita bertanya. Jalih, kita biran kisah yang baru'nya di seapertinya, ketika kita bertanya, di seapertinya kita bertanya dan seperti itu, dan bertanya akan bertanya harus bertanya sopir penyak record begins dan aku civil wounded dan hidup japa jah i bentuk protokol mod container dan dan bisa menghapus jerek atau jerek Apakah dengan demikian rules itu dijalankan untuk data yang sudah existing terus dijalankan, terus dia akan memberikan informasi this data is incorrect so it means that we can use rules in Python tools seterusnya itu akan menjaga persistensi data yang could exist kalau ketemu yang tidak tidak persistensi, dia akan kesakitan apa Aku suka sekali Assert di Python Assert Assert untuk bilang contohnya 2 tambah 2 harus sama dengan 4 mungkin itu konyol tapi kalau tidak masalah untuk menggunakan itu ya bisa jadi aku menulis di mana-mana banyak aset dan kalau ada satu yang salah tidak tidak maju hanya itu itu di script seperti itu yang aku mengindahkan yang aku mengindahkan yang berapa berapa kali berapa kali Dan juga di dalam code, aku tidak takut menulis banyak-banyak aset yang akan crash server kalau ada masalah. Kenapa? Karena tidak akan ada masalah. Tidak harus ada masalah. Jadi tidak akan apa-apa kalau ada aset yang ada masalah. Terima kasih. Apakah memang harus sesuatu dipaktakan dengan Python atau enggak kalau misalnya ada pesan seperti Pak Sawir kan kayaknya Python banget gitu. Apa yang kita rambut, apa yang bisa sih. Coba aja dari ini aja sih. Jadi dari sisi kita, memang ada beberapa orang yang hak for Python sekali ya. Semua yang dipakai itu harus ada Python. Tapi di Spanx kita ngeliatnya sih, yang kita pakai gitu sih. Yang kita pakai itu adalah tool yang paling cocok untuk pergayaannya perlu dilakukan. Jadi contohnya ya, dan habis kan kita pakai Postgres kan. Yang performance intensive, rata-rata itu dihubungannya selalu pakai C. Brandis, Postgres, dan crash. Ya, dari sisi search juga sekarang, kita tidak terlaku sama obus ya. Kita sekarang lagi mikir, justru memakai diagnostic search untuk kata ya. Versi 1 yang baru keluar itu, bidang-bidang sangat bagus dan itu yang kita beruntungan. Jadi, ya kita enggak terdekat patuh cuma sama Python doang. Tapi, emang kalau misalnya ada interface yang bagus dengan Python, itu menjadi nilai plus banget sama kita. Jadi, sambung sedikit tentang elastik search tadi, kenapa belum pakai elastik search? Apakah yang kemarin belum sesuai dengan persentuannya atau baru muncul elastik search? Baru muncul. Baru muncul ya? Maksudnya kebutuhan ini baru kita ada yang proses lanjut. Karena yang kita lihat ini kan dari botong neck, botong neck. Jadi, saat ini botong neck yang kita yang paling besar itu adalah melakukan artimasi data. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.